yang akan datang dari Kabupaten Cilacap. Ada wisata Waduk Kubangkangkung yang merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Apalagi tribuner, selama bulan Ramadan tahun ini wisata Waduk Kubangkangkung tetap dibuka untuk wisatawan. Para pengunjung ini tetap dapat menikmati segarnya udara sore hari di kawasan Waduk. Selain memancing, pengunjung juga dapat menghabiskan waktu ngabuburit dengan menikmati aneka wahana di Waduk Kubangkangkung ini. Untuk menyambut libur lebaran tahun ini pihak wisata juga bahkan telah mempersiapkan dan juga membenahi berbagai wahana dan juga fasilitas. Untuk tahu bagaimana lokasinya akan disampaikan, rekan kami, ada Pinky Anggraini dari Tribun Jateng. Silahkan rekan Pinky. Baik, terima kasih. Baik, Tribuner. Jadi memang betul bahwa wisata Waduk Kubangkangkung ini tetap dibuka selama bulan Ramadan. Jadi bahkan pengelola wisata Waduk Kubangkangkung ini memberikan kelonggaran maksimal jam buka. Dari yang awalnya dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 16.00 atau jam 4 sore. Kini selama bulan Ramadan, wisata Waduk Kubangkangkung dibuka hingga pukul 5 sore. Tribuners. Kemudian di sini, di Waduk Kubangkangkung, di sini pengunjung biasanya menghabiskan waktu ngabuburit ini sambil memancing. Selain memancing, karena memang seperti yang diinformasikan dari pengelola, bahwa di Waduk Kubangkangkung ini sendiri memang banyak terdapat ikan asli dari dalam waduk, sehingga hal ini membuat pengunjung datang untuk memancing. Selain memancing, tribuner, aktivitas lain yang bisa dilakukan oleh pengunjung ketika berkunjung ke wisata Waduk Kubangkangkung ini. Pengunjung atau wisatawan dapat menghabiskan waktu ngabuburit dengan menikmati aneka warna, seperti naik bebek konten, kemudian bersuap foto di spot foto, duduk-duduk di gazebo, dan juga bermain di area Taman Bumpa. Baik. Terima kasih rekan Pinky Anggraidi dari Tribun Jateng dan Tribuner. Serkai dengan informasi tersebut, ada juga informasi dari Supriyadi, yang merupakan pengelola dari wisata Waduk Kubangkangkung. Berikut informasinya. Jadi bisa jadi salah satu referensi tempat ngabuburit ya, Pak? Iya, betul. Ngabuburit sendiri kita untuk buka, khusus untuk ngabuburit sendiri kita sampai jam 5. Jadi memang waktunya diperpanjang. Untuk pengunjungnya gimana, Mas? Untuk pengunjungnya sampai jam ini masih sangat kurang ya dibandingkan dengan hari-hari biasa, terutama hari ini karena hari minggu, seharusnya mungkin sudah banyak, tapi karena puasa jadi kemungkinan di sore harinya. Kalau untuk tarif masuknya berapa, Pak? Tarif masuk kita nggak ada kenaikan, sama seperti hari biasa, 10 ribu per... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!